Riki terindikasi jujur, sementara kuat ma'ruf, jujur, lalu berbohong. Ahli beberkan hasil poligraf, pertanyaan tentang sambo menembak atau tidak. Ahli pemeriksa poligraf membeberkan hasil pemeriksaan para terdakwa di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 14 Desember 2022. Dia membeberkan hasil pemeriksaan kelima terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua itu. Satu hal yang menarik adalah pemeriksaan pada Riki Rizal dan kuat ma'ruf. Kuat ma'ruf terindikasi jujur pada pertanyaan pertama namun bohong di pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama pada kuat ma'ruf apakah kuat memorgoki persetubuhan Brigadir J dan PC? Kuat menjawab tidak dan hasilnya dinyatakan jujur. Namun di pertanyaan kedua terindikasi berbohong saat ditanya apakah kamu melihat Ferdi Sambo menembak? Kuat menjawab tidak dan poligraf mengindikasikan kuat bohong. Berikut keterangan dari ahli. Kalau terdakwa kuat? Terdakwa kuat, jujur dan berindikasi berbohong. Abu-abu dia, jujur dan berindikasi berbohong. Jadi, mohon izin untuk saudara kuat ma'ruf kita lakukan dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Artinya dua pertanyaan yang berbeda ya. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memerkoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. 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 Berarti dia memerkoki? Tidak. Tidak memerkoki. Karena berarti tidak melihat dia? Tidak. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambu menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara kuat, tidak. Nah, itu indikasinya. Itu hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Bohong. Kalau untuk terdakwah, siapa nama? Riki. Untuk saudara Riki, pertanyaannya sama seperti saudara kuat ma'aruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang jadi jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambu menembak Joshua? Yang menyuruh, mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak. Tidak menyuruh dia. Jadi jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya, eh apa, yang kedua? Apakah kamu melihat Pak Sambu menembak Joshua? Apa jawabannya? Jujur. Jujur. Berarti Pak Sambu menembak? Berarti Riki tidak melihat Pak Sambu menembak. Oh, Riki tidak melihat Pak Sambu menembak. Oke. Biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Di itu, siapa namanya yang terdakwa? R.E. Richard Eliezer. Siap. Saya kan cuma mutar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. R.R. R.E. Bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Memang Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Cuma itu?